Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin kali ini mau masak tumis kangkung oncom bagaimana caranya dan apa aja bumbu-bumbunya simak terus videonya sampai selesai ya nah ini dia bahannya sudah saya siapkan 2 ikat kangkung ini sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih juga kemudian ini ada 1 papan oncom ini sudah saya haluskan saya ramas-ramas seperti ini kemudian juga untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih tomat, ini semua bumbunya sudah saya iris-iris ya teman-teman kemudian juga ini cabai merah sudah saya iris-iris juga dan untuk pedasnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya sekarang mari kita mulai masak tumis kangkungnya pertama disini saya panaskan minyak kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai harum dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini dan jika teman-teman suka dengan video-video saya ini jangan lupa juga ditekan tombol like ya teman-teman, terima kasih nah setelah bawangnya harum kemudian masukkan cabainya kita tumis lagi sampai layu setelah cabainya layu masukkan juga tomat yang sudah diiris-iris tumis-tumis lagi sampai harum dan layu setelah tomatnya layu kemudian masukkan oncomnya tumis-tumis lagi sampai oncomnya matang tumisnya gak perlu lama-lama ya teman-teman cukup sebentar aja kemudian tambahkan air secukupnya tambahkan garam secukupnya tambahkan kaldu bubuk secukupnya dan tambahkan gula secukupnya kemudian jika airnya dirasa kurang silahkan ditambahkan lagi ya aduk-aduk sampai bumbu meresap dan tercampur rata setelah bumbunya tercampur rata kemudian airnya juga sudah mendidih kita masukkan kangkungnya masak sampai kangkungnya matang dan jangan lama-lama ya teman-teman cukup sekitar 3 menit aja diaduk-aduk dibulak-balik sampai layu nah setelah itu jangan lupa dikoreksi rasa jika masih ada yang kurang untuk gula garam dan kaldu bubuknya silahkan ditambahkan ya selamat menikmati nah ini sudah matang bumbunya sudah tercampur rata ini rasanya juga sudah pas kemudian kita matikan api kompornya api kompornya sudah dimatikan kemudian saya angkat pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan selamat menikmati nah ini dia tumis kangkung oncomnya sudah jadi ini rasanya enak banget gurih nikmat sedap apalagi disajikan sama nasi hangat-hangatnya tambah mantap nah cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video yang lainnya dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati